Gunung Merapi di Jawa Tengah erupsi pada Sabtu kemarin. Saat erupsi, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas mencapai radius 7 km. Imbasnya sejumlah titik daerah di Jawa Tengah diguyur hujan abu tebal. Untuk pembahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Hendra Gunawan. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore. Pak Hendra, dari catatan PVMBG, bagaimana status aktivitas Gunung Merapi sampai sore ini, Pak? Sampai sore ini, seperti kita ketahui kemarin, pasca awan panas pukul 12, lewat 12 kemarin, berlangsung sampai saat ini masih terjadi awan panas saja, jarak luncurnya tidak mencapai 4 km seperti kemarin. Maksimal masih 2,5 km ke arah Barat Daya. Oke, artinya jarak luncurnya sudah mulai berkurang begitu ya, Pak Hendra ya, dibandingkan kemarin? Tapi gunungnya masih tetap aktif ya, masih tetap tinggi aktivitasnya, jadi warga agar tetap waspada dan mengikuti rekomendasi ya. Oke, intensitas guguran awan panas ini terlihat berkurang sejak kapan, Pak? Ya, kemarin kan sampai pagi itu kemarin hari ini 41 ya, pukul 6 sampai pukul 12 ini sudah 6 kali. Ya, memang ini dalam fase aktif ya, makanya dalam status level 3 atau level siaga. Oke, Pak Hendra, dari analisis PVMBG, Anda katakan ini adalah erupsi merapi yang paling menonjol dalam 2 tahun terakhir. Mengapa begitu, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita mengacu pada data-data, sejak 5 November 2020, itu menjadi status siaga sebetulnya sudah tinggi ya, aktivitasnya. Hanya manifestasi yang dikeluarkan itu memang tidak, setiap aktif gunung ini keluar erupsi. Nah, itu makanya ada, analginya ada seperti akumulasi tekanan lah. Nah, ini kita mencatat dari data-data kami itu sebetulnya Desember tahun 2022 itu sudah melihat perubahan tekanan di gunung itu. Jadi tidak heran kalau sekarang terjadi erupsi. Oke, kalau yang erupsi sekarang ini pemicunya apa, Pak? Ya, memang ada sejak 5 November 2020 itu kan sudah tinggi itu kegiatannya. Hanya saat-saat tertentu, yaitu bila terjadi akumulasi tekanan yang bisa memicu ternyata erupsi seperti kemarin. Oke, Pak Hendra, di media sosial kita lihat beredar aktivitas tambang pasir yang masih terjadi di sekitar gunung merapi, meskipun berstatus siaga 3. Ini tanggapan PVMBG soal ini bagaimana? Padahal kan sudah ada himbauan. Ya, selalu kita himbaukan bahwa agar mengikuti rekomendasi dari PVMBG yaitu jarak aman 7 km ke arah Barat Dayan dan ke arah Selatan Negara, 5 km di luar itu silakan masyarakat beraktifitas seperti biasa. Jadi ini untuk yang aktivitas tambang pasir nggak ada masalah, Pak? Nah, yang kedua kebetulan sudah ada insensi lain, Pak, yang mengurusi masalah pertambangan ya di PVMBG. Oke, himbauan PVMBG kepada masyarakat apa, Pak? Ya, agar masyarakat tetap tenang beraktifitas biasa yang di luar radius 7 km dan 5 km. Di luar sektor itu silakan beraktifitas, namun tetap melakukan kekuas padaan dengan cara mengikuti perkembangan aktivitas dari gunung merapi. Oke, baik. Tapi kalau misalnya dilihat aktivitasnya sudah mulai berkurang, harapannya ini tidak akan separah ataupun tidak akan erupsi yang lebih parah begitu ya, Pak, ya? Harapannya, tapi ini gunungnya masih aktivitas tinggi, Pak. Oke. Gunungnya masih aktivitas tinggi, meskipun intensitasnya sudah berkurang ya? Oke, terima kasih sekali Kepala PVMBG, Badan Geologi, Kementerian ESDM, Bapak Hendra Gunawan, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, sehat selalu. Amin, sama-sama.